Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Diba Angkasa Kali ini di mata kuliah survei kopsi pangan ya Dan kita akan bahas food inventory Metode yang kita bahas ini termasuk teknik yang lebih tepatnya Termasuk dalam metode kopsi pangan tingkat rumah tangga Dan kopsi pangan tingkat rumah tangga ini Dia diestimasi atau diperkirakan ya Dari sudut pandang demand atau permintaan Dalam keluarga tentunya Dan berbeda sekali dengan metode penilaian secara langsung juga Tingkat nasional yang kita akan bahas sebagai NBM atau penerjemahan makanan Yang itu menggunakan titik pandang dari supply atau petersediaan pangan Dan nama kopsi pangan di tingkat rumah tangga itu bukan hanya fokus ke pangannya saja ya Tapi bisa juga dikaitkan dengan konteks tertentu Ya dengan sosial ekonomi, demografi dan sebagainya Maka nanti kita bisa mengaitkan antara pengeluaran pangan dan juga pengeluaran non-pangan Dan akan nanti digunakan untuk indeks menunjukkan garis kemiskinan Seperti itu Kelompok teknik yang ada dalam penilaian kopsi pangan tingkat rumah tangga ini Dapat diklasifikasikan Menjadi household consumption and expenditure surface Menurut FAO Ini ada banyak sekali teknik-tekniknya Tapi kita lihat dulu kegunaannya Jadi HCS ini dapat nanti digunakan untuk menyusun indikator food security atau keamanan pangan Yang itu juga akan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs Dan juga dapat berguna untuk menilai perubahan asokan makanan ya Akibat nutrition transition Misalkan saja adanya perubahan pola makan sebelum revolusi industri 4.0 Dan setelah 4.0 Atau misalkan dalam kondisi saat ini sebelum pandemik, selama, dan setelah pandemik Bisa digunakan hasil penilaian kopsi pangan rumah tangga ini ya Untuk menilai perubahan tersebut Nah kita mulai sekarang coba melihat beberapa teknik-teknik Yang ada dalam HCS ini Atau household consumption and expenditure survey Banyak sekali Ini kita bisa lihat disini ada food inventory, food account Kemudian food record, household 25 hours recall Sampai nanti di integrate household survey Nah dari 1 sampai 5 ini fokusnya ke pangan Kemudian dari 6 kesananya dia dikaitkan dengan social economy Ataupun sesuai dengan tujuannya Kita tidak akan membahas banyak dari semua teknik tersebut Kita akan mulai membahas dari salah satu yang fokus ke arah kopsi pangannya Walaupun dalam penelitiannya boleh kita tambahkan konteks-konteksnya ya Food inventory itu termasuk teknik ya Dalam metode penilaian konsumsi pangan rumah tangga Atau household food consumption Nah metode ini Si household food consumption ya Secara umum atau secara general bentuknya Itu menilai total jumlah pangan yang tersedia Atau available Untuk diponsumsi oleh rumah tangga tersebut Tidak termasuk makanan yang dari luar Atau dimakan di luar Nah kecuali kalau makanan tersebut disiapkan dari dalam Kemudian dibawa keluar Nah bekal Itu juga termasuk dalam perhitungan household food consumption Nah banyak sekali tekniknya ya Yaitu di inventory, popcorn, food record, food record, 24 hours Nah kebedaan teknik ini secara umum diakibatkan oleh dua hal Pertama dari cara pengumpulan data oleh si interviewer Atau si peneliti Yang kedua adalah Bagaimana si responden memperoleh si pangan tersebut Nah yang pertama dulu ya Bagaimana si interviewer atau peneliti mengumpulkan data Mengumpulkan data bisa dibagi lagi ya Dengan cara ditimbang, dicatat, ataupun di recall atau diingat Itu kan nanti yang membedakan teknik-tekniknya Atau kalau dari yang kedua Bagaimana si responden memperoleh pangan Apakah pembelian Ya responden membeli itu dimasukkan dalam perhitungan Kemudian kalau responden mendapatkan hadiah Dari teman dan tetangga Atau responden punya home gardening Memproduksi sendiri Apakah itu dihitung juga dalam Apakah itu dipertimbangkan juga dalam total asupan rumah tangga Seperti itu Masuk juga yang dibuang Dibuang sebagai sampah Ataupun dibuang sebagai makan untuk termak Nah dua hal tersebutlah yang membedakan metode-metode tadi ya Jadi dengan cara si interviewernya mengumpulkan data Dan juga cara si responden dalam memperoleh pangan Artinya sejauh mana atau komponen apa yang diperhitungkan dalam pransi pemakan tersebut Umumnya semua teknik yang dibuas di household food consumption ini Dilakukan selama 7 hari atau 1 pekan Oke sekarang kita akan mulai masuk ke food inventory ya Bagaimana karakteristiknya Terus bagaimana dia cara mengumpulkan datanya Terus apa saja yang dipertimbangkan dalam food inventory Nah ini outline-nya ya Kita akan senang definisiin tujuan Kemudian prosedurnya Lalu contoh studinya Nah ini yang paling jangan sampai ketinggalan Kita pengen lihat bagaimana si food inventory ini di aplikasikan dalam satu penelitian Kemudian contoh formulir Dan juga kelebihan dan kekurangannya tentunya ya Dari definisi dulu Inventory Misalnya kalau inventaris ya Kalau BBI adalah lakukan semua barang Digunakan di kantor ya Nah kalau dalam konteks ini Konteks household food consumption Inventory adalah mencatat semua Perolehan dan pekipan pangan yang ada di rumah tangga Dan biasanya 7 hari atas untuk pekan Nah umumnya di beberapa survey Itu ada pre-survey Pre-survey itu mereka Pelajari dulu dari sebuah itu sebelumnya Di daerah tersebut Pangan apa saja yang biasanya dikonsumsi Pre-survey ini penting sekali Supaya peneliti sudah mulai pemiliar Pangan-pangan apa saja yang harus diinventaris Jadi dia akan menggunakan metode checklist tentunya Kalau dari nasib pre-survey Ternyata pangan-pangan ini yang Biasanya tersedia di rumah tangga Di wilayah pandemi Pre-survey ini akan mengurangi Beban bagi si peneliti ya Dan meningkatkan akurasi data Pre-survey ini bisa juga menjadi Desk nilai data Tersalb Ada beberapa penelitian Untuk melakukan di hari pertama Sebagai desk nilai data Dalam pre-survey Dalam desk nilai data ini Dilakukan inventarisasi ya Inventarisasi semua jenis pangan Ada di rumah tangga Dan itu dicatatat sebagai Stok atau cadangan Dan nanti diamati Berarti banyak perubahannya Di hari-hari berikutnya Jadi Jadi Dikatat semua perubahan yang ada Di hari-hari berikutnya Dari penelitian Pemberian Produksi sendiri Dari yang di uang Dari catatnya Bagi sampah Ataupun digunakan Untuk pakan Ternam Informasi lain juga Boleh kita kumpulkan Di sini Itu dengan tujuan penelitian Tentunya Ada berapa yang Cukup menambahkan informasi Sosial yang memberi Kekeluarga Ada juga yang Menambahkan Terus giliran Kesehatan Bagi warga Dan juga mungkin Tamu Itu berapa Yang gunakan Tamu yang datang Tidaknya jadi Nilai Ya Terus izinya Ataupun aktivitas Keluarga Nah sekarang kita coba lihat Bagaimana Prosedurnya dalam melakukan Pertamaian Nah ini ya Dirangkum dari Pertamaian Setidaknya Langkah pertama Kita dalam melakukan Pertamaian Adalah Melakukan perkenalan Dan juga Memitah persetujuan Dan Pemkonsep Yang penjelasan Bagi Responden Bagi rumah tangga Apa yang akan dilakukan Manfaatnya Apa Dan juga Kita persetujuan Dalam Pertamaian Pertamaian Terlalu Pertamaian Sekali Supaya Si responden Juga Mendapat Begitiasama Dengan Baik Lalu yang kedua Mencatat Ya Menidentifikasi Karakteristik Dari si keluarga Struktur keluarga Siapa yang ayah Siapa yang ibu Kemudian Usianya Dan sebagainya Bergantung dari Tujuan Dari penelitian Nah baru Langkah ketiga Adalah Lakukan Pengukuran Langkah ketiga Hari ini di hari pertama Kita catat dan timbang Nah catat dan timbang Semua pangan di rumah Nah ini catat sebagai Stok awal Kita bisa kodein Sebagai SRI ya Lalu Hari berikutnya Hari kedua Dan sampai hari ke enam Ya Itu catat semua perubahan Yang pangan yang masuk Ataupun pangan yang keluar Yang masuk itu Dengan cara Pembelian Pemberian Untuk produksi sendiri Ada Tomat Sanaman tomat Misalkan Ada cabai Dan sebagainya Yang ditanam sendiri Itu juga masuk dalam Pangan masuk Atau pangan yang keluar Yang kita berikan ke orang lain Ya Ketamu Ketangga dan sebagainya Itu juga dicatat Ataupun yang di Jadi sampah Ataupun diberikan pada hewan tenang Itu pun dicatat Oke Dalam hari ini Nanti Karena kita akan ada perhitungan Ya Kita kasih kode Untuk pangan masuknya TMI Dan juga Pangan keluarnya Pangan PKI Nah hari terakhir Catat dan terimbang Semua pangan yang ada di rumah Sebagai stop akhir Ya Kita Atau kita disini Kasih kode Sebagai SKI Lalu mulai kita Angka keempatnya Hitungan Nah perhitungannya ini Dengan KI Kemudian SAI Tambah PMI Dipulangi PKI Dipulangi SKI Dan I Ini menjadi sepangan Di beberapa penelitian Mereka Menilai Banyak Sepangan Bukan pangan A sampai Z Tapi ada juga Penelitiannya Fokus Ke satu Keku pangan Misalkan Sayuran Nah jadi Sayuran Biknya ini Dijini sepangan Misalkan sayuran Brokoli Berarti Bagaimana Perubahan Si brokoli ini Ya Stock awalnya Seperti apa Yang masuk Berapa Yang keluar Berapa Ya Stock akhirnya Berapa Seperti itu Nah lalu Mulai kita Ke langkah Kelima Konsumsi ZGZ Di Keluarga Lebih tepatnya Konsumsi energi Dan ZGZ Keluarga Nah ini Dapat Itu dengan Rumus Yang ada Kita lihat Di slide KG J Sama dengan Sigma Dari X Apk Dari Ki Kemudian N Dikali G J Dibagi 100 X Jumlah Hari KG J KG Selama Sepakan Dan NG J Adalah Nilai Gizi Per KS Gampangan J Adalah Jenis Jenis Gizi Dan Ki Berat Pangan Ke Satu Jadi Bisa Disesuaikan Saja Pangannya Apa Kemudian Diat Gizi Apa Yang Diterbit Baru Nanti Kita Masuk Ke Prosedur Ke Enam Yaitu Kita Mendapat Menitum Rata Rata Konsumsi Gizi Per Kapita Dengan Rumus Ada Di Slide KG J Dibagi N Dan Ini Berjumlah Anggota Keluarga Itulah Prosedurnya Dari Angka Satu Ambil Angka Enam Yang Dilakukan Sekarang Kita Coba Lihat Contoh Pilih Nah Contoh Pilih Disini Sudah Kepan Oleh Jerry Six Dan Kawan Kawan Yang Kepitkan Dalam Jurnal Yang Internasional Berreputasi Yang Judul Using Multiple Hosehold For Inventories The Misery Put Amid In The Home Over Ini Sangat Menarik Sekali Dia Melakukan Put Inventory Dalam Rentang Waktu 30 Hari Nah Kita Pengen Tahu Bagaimana Dia Melakukan Contoh Baseline Questionnaire Dari Penelitian Ini Dia Pada Visit Pertama Dengan Cara Interview Yang Lakukan Peneliti Dia Menilai 3 Poin Selain Yang Pangan Dia Menilai Sasyodemografi Dari Si Rumah Tangga Dan Juga Aktifitas Yang Berkaitan Dengan Tanggan Misalkan Aktifitas Yang Berkaitan Dengan Tangan Misalnya Kapan Pangan Ini Dikonsumsi Pada Momen Apa Pada Kegiatan Apa Habis Bekerja Habis Pulang Dari Tartor Seperti Itu Pada Momen Tentu Apa Yang Dipak Dan Juga Di Peneliti Dia Mengutur Pesukur Paman Tangan Dari Si Rumah Tangan Ketersediaan Pangan Dari Si Rumah Tangga Ini Dia Menggunakan Satu Instrument Ya Household Inventory Yang Topalnya Itu 291 Item Dan 291 Item Ini Modifikasi Dari Penelitian Sebelum Penelitian Sebelum Itu Ditemukan 171 Item Yang Dikonsumsi Kemudian Mereka Pagi Testing Setelah Pre-testing Itu Mereka Ternyata Menambahkan Item Item Lainnya Yang Memang Dikonsumsi Di Rumah Tangga Di Dan Kita Lihat Disini Bahwa Si Hotel Inventory Ini Direview Oleh Dating Komunitas Kemudian Semua Jenis Pangannya Itu Dimasukkan Dikategorikan Ada yang Pangan Yang Dikaleng Yang Frozen Ataupun Yang Di Tengah Jadi Dan Sebagainya Kategori Kategori Ini Tergantung Dari Tujuan Penelitian Karena Ada Berapa Penelitian Fokus Ke Kelompok Pangan Tertentu Intinya Kembali Lagi Sesuai Dengan Tujuan Penelitian Kalau Cukup Komplit Banyak Sekali Kategorinya Lepas Kita Lihat Disini Itu Adalah Cushioner Di Langkah Awal Hari Pertama Bagaimana Dengan Vizit Kedua Vizit Ketiga 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 Selama Vizit Kedua Ketiga 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 Mereka Mengapakan Call Apli Cushionernya Lagi Fokus Jumlah Identifikasi Put Dibet Dibet Pertanyaan Yang Disiakan Apakah Dia Belanja Dan Dimana Berapa Jumlah Yang Di Yang Di Keluarkan Uang Tipe Pembelanjaan Apakah Cash Gari Dan Sebagainya Kemudian Metode Transportasi Apakah Jalan Kaki Apakah Naik Mobil Dan Sebagainya Informasinya Sangat Bagus Sekali Kembali Ketujuan Penelitian Sekarang Masuk Bagaimana Pengumpulan Datanya Pengumpulan Data Dilakukan Oleh Tim Penelitian Langsung Ke Rumah Yang Mereka Hocan Home Visit Selama Lima Kali Dan Selama Lima Kali Itu Dijika 6 Sampai 7 Hari Di Visit Pertama Kemudian 6 Sampai 7 Hari Kemudian Visit Kedua Seperti Itu Dan Sebenarnya Lumayan Lama Mereka Melakukan Lakukan Tentori Ini Sama Lima Kali Dan Dari Juli Sampai Setemba 2008 Kita Dapat Lihat Disini Di Partisipan Diminta Untuk Mengidentifikasi Semua Area Yang Menimpan Semua Area Makan Dan Minuman Peneliti Tahu Dimana Tempat Dimana Saja Yang Biasanya Jadikan Tempat Penyimpanan Makan Minuman Kemudian Hari Visit Kedua Sampai Kelima Si Peneliti Mengakukan Inventori Dan Juga Mengambil Foto 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 Dari Makanan Yang Ada Jadi Bagaimana Perubahannya Berarti Kita Buah Foto Hari Pertama Di Foto Kemudian Di Visit Yang Kedua Juga Dipot Misalnya Ditimbang Dan Mereka Menggunakan Method Callout Karena Mereka Di Baseline Mereka Sudah Punya Item Ya Yang Sudah Dientifikasi Atau Di Inventaris Jadi Di Visit Kedua Mereka Tinggal Men Checklist Callout Misalnya Pisang Nanti Tim Yang Lain Yang Menyebutkan Sisa Segini Atau Segini Jumlahnya Terus Anggur Kopi Dan Sebagainya Ini Sebutnya Metode Callout Ya Seperti Itu Dan Terus Punya Kelebihan Dan Kekurangan Metode Ini Nanti Untuk Cusioner Kalian Dapatkan Ya Akan Misalnya Dari Diskusi Video Nanti Saya Akan Sampaikan Di Diskusi Video Hingga Jangan Dapatkan Cusioner Nanti Di Bagian Latihan Waktu Praktik Pomp Nah Kita Mulai Masuk Kelebihan Dan Kekurangan Tentunya Metode Ini Punya Kelebihan Dan Kekurangan Ya Kelebihannya Akurasinya Tinggi Karena Bukan Pimbang Dari Selama Inventars Itu Bukan Cuma Dikana 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 Kemudian Yang Masuk Keluar Ya Yang Sampa Yang Dibuang Pun Diberi Ditinggi Sekali Dan Kekurangan Tentu Saja Yaitu Mahal Memperlukan Waktu Tanpa Yang Termasih Pelukun Sama Yang Tinggi Dan Itu Saja Kalau Kelamaan Yang Bisa Juga Berubah Biasanya Karena Berasa Diamati Dan Tentunya Tidak Cocok Untuk Keluar Yang Tidak Biasa Menyimpan Pangan Nah Sekali Masuk Case Tadi Case Tadinya Akan Diberikan Di E-learning Yang Silahkan Dari Prosedur Tadi Yang Prosedur Food Inventory Satu Kasus Kasus Tangan Yang Cuma 2 Kelompok Tangan Seperti Itu Selama Satu Tukan Lalu Dihitunglah Sedapa Rata-rata Sipan Keluarga Tersebut Nah Itu Yang Dapat Sampai Kedap Teman Kali Ini Mohon Jika Ada Berkurangan Kalau Dekannya Silahkan Ditanyakan Langsung Di Kolom Channel Dan Dari Saya Assalamualaikum Dari 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 selamat menikmati